Kisah seorang pria yang rela berjalan kaki dari Jakarta ke Bandung demi sang anak viral di media sosial. Pria yang merupakan kuli bangunan tersebut berjalan Jakarta-Bandung untuk membelikan ponsel sang anak. Kisah kuli bangunan tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok at sdfhnbffj pada Senin 16 Agustus 2021. Saat dikonfirmasi pengunggah video yakni A22 Tahun mengatakan pria tersebut adalah Tikno yang ia temui pada Minggu 15 Agustus 2021. Tikno diakui A memiliki gangguan pendengaran dan tak bisa berbicara. Berdasarkan cerita yang diterima A, Tikno sebelumnya bekerja di Jakarta menjadi kuli bangunan. Namun tidak pernah mendapatkan upah. Bahkan dompet Tikno juga sempat dicopet. Sampai akhirnya Tikno berjalan kaki dari Jakarta ke Bandung dan kembali menjadi kuli bangunan. Ia berhasil mengumpulkan uang Rp600.000 dan hendak dibelikan ponsel untuk sang anak. A berujar Tikno sudah mencoba membeli ponsel di konter lain. Namun tak ada yang mau melayani hingga ia akhirnya berusaha mencari konter lain. Setelah dari Bandung, Tikno mengaku masih akan melanjutkan perjalanan berjalan kakinya menuju Surabaya. Dan nantinya akan kembali ke kampung halamannya di Malang, Jawa Timur. Tikno mengatakan akan pulang dengan ongkos Rp400.000 sampai di kediamannya. Amang aku tak sempat bertanya soal identitas dan nomor ponsel Tikno sehingga kini ia tak tahu di mana keberadaan pria tersebut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!